Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang uji Wilkosen Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada beberapa poin penting tentang uji Wilkosen Dimana uji Wilkosen bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan Nah uji Wilkosen merupakan alternatif dari uji Pirate Sample T-Test Nah syarat dilakukannya uji Wilkosen itu ada dua Yang pertama data tidak berdistribusi dengan normal Yang kedua skala data ordinal atau interval Nah uji Wilkosen merupakan bagian dari statistik non-parametrik Karena asumsi normalitas data harus tidak terpenuhi Atau data tidak berdistribusi dengan normal Baik selanjutnya Disini saya memiliki contoh kasus untuk uji Wilkosen Dimana seorang peneliti ingin mengetahui Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran mean mapping Terhadap hasil belajar IPS pada siswa Dengan hipotesis penelitian Ada perbedaan hasil belajar prites dan posttest Yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran mean mapping Terhadap hasil belajar IPS pada siswa Nah data hasil belajar siswa untuk data prites dan posttest Dalam metode pembelajaran mean mapping Sudah saya siapkan di program Microsoft Excel Saya tunjukkan datanya Nah disini ada data hasil belajar IPS Untuk data prites dan posttest Disini juga ada 20 data atau 20 sampel dalam penelitian ini Nah data-data inilah yang akan saya analisis menggunakan program SPSS Langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Dimana SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 16 ya Kawan-kawan semua Disini ada 2 pack Ada pack data view dan pack variable view Namun saran saya Kawan-kawan semua mengisi pada pack variable view terlebih dahulu Caranya di kolom name saya isikan dengan tree Dan post Sedangkan pada kolom label Sedangkan pada kolom label saya isikan dengan pre-test Dan post test Sedangkan pada kolom decimal saya ganti angka 2 dengan angka kosong Nah proses pengisian pada pack variable view seperti ini ya Kawan-kawan semua bisa dilihat Nah setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai Kawan-kawan semua bisa menuju pada pack data view Nah disini di pack data view Kawan-kawan semua bisa mengambilkan data dari program Microsoft Excel Caranya kita copy datanya Lalu kita paste pada pack data view Nah proses penginputan datanya seperti ini ya Kawan-kawan semua Disini ada 20 data yang sudah ter-input Maka seluruh data dalam sampel penelitian ini sudah masuk semua Di program SPSS pada pack data view Nah tahap selanjutnya Saya akan menganalisis data ini menggunakan 2 uji statistik Yang pertama menggunakan uji normalitas Apabila datanya normal Saya akan melakukan uji pirate sample t-test Untuk menjawab hipotesis peneliti Dan apabila datanya tidak normal Saya akan melakukan uji wilkosen Untuk menjawab hipotesis peneliti Baik langsung saja Saya akan melakukan uji normalitas data Caranya kita pilih analis Kita pilih descriptive statistik Lalu pilih explore Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk variable pre-test dan post-test Kita pindahkan ke kolom dependent list Lalu pilih plot Checklist pada normality plot with test Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita pilih ok Baik tunggu sebentar ya Kawan-kawan semua Outputnya belum keluar Nah disini sudah keluar Untuk output explore Namun kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel Test of normality Nah tabel ini sudah saya copy di file pdf Nanti kita bisa menginterpretasi tabel test of normality di file pdf saja ya Langsung saja saya akan menuju ke file pdf Namun sebelum kita menginterpretasi output test of normality Langkah baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka data berdistribusi dengan normal Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Maka data berdistribusi tidak normal Nah setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas Selanjutnya kita bisa menginterpretasi output SPSS di tabel test of normality Di tabel ini kawan-kawan semua fokus pada kolom sapiro wheel Yang sudah saya kasih warna kuning Nah kenapa kok menggunakan sapiro wheel? Karena jumlah data kurang dari 50 data Bisa dimengerti ya kawan-kawan semua Nah disini didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 untuk data pre-test Atau variable pre-test Dan nilai signifikansi sebesar 0,010 untuk data post-test Nilai-nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka berkesimpulan data tidak berdistribusi dengan normal Nah setelah kita mengetahui datanya tidak normal Maka uji statistik yang kedua Saya akan melakukan uji Wilkosen untuk menjawab hipotesis peneliti Baik saya akan menuju ke program SPSS lagi Nah disini di pack data view Setelah kita mengetahui data tidak berdistribusi dengan normal Yang artinya asumsi normalitas tidak terpenuhi Uji statistik yang kedua adalah uji Wilkosen Untuk menjawab hipotesis peneliti Caranya kita bisa pilih analis Lalu kita pilih non-parametric test Lalu pilih to relative sample Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Untuk data pre-test kita pindahkan ke kolom test file Begitu juga dengan data post-test Nah disini untuk data pre-test di variable 1 Sedangkan data post-test di variable 2 Sedangkan untuk test tipe Disini sudah ke checklist untuk Wilkosen Lalu yang terakhir kita bisa langsung pilih ok Nah disini sudah muncul ya Hotput uji Wilkosen Kawan-kawan semua fokusnya pada tabel test statistik Tabel ini sudah saya copy di file pdf Nanti kita bisa menginterpretasi tabel ini di file pdf saja ya Kawan-kawan semua Kita menuju ke file pdf Namun sebelum kita menginterpretasi tabel test statistik untuk uji Wilkosen Alangkah baiknya kita mengetahui perdoman uji Wilkosen Jika nilai signifikansi 2-tilot lebih kecil dari 0,05 Maka ada perbedaan hasil belajar yang signifikan Yang artinya hipotesis diterima Dan jika nilai signifikansi 2-tilot lebih besar dari 0,05 Maka tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan Yang artinya hipotesis ditolak Nah setelah kita mengetahui perdoman uji Wilkosen Selanjutnya kita bisa menginterpretasi hasil output SPSS untuk uji Wilkosen Di sini di tabel test statistik Kawankan semua fokusnya pada nilai asimsic 2-tilot yang sudah saya kasih warna kuning Didapatkan nilai asimsic 2-tilot sebesar 0,010 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan Untuk pre-test dan post-test Yang artinya hipotesis diterima Karena adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan Maka bisa ditarik kesimpulan Bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran mean mapping Terhadap hasil belajar IPS pada siswa Nah cukup jelas ya kawan-kawan semua Kurasa penjelasan tentang uji Wilkosen Cukup sampai disini saja Apabila kawan-kawan semua masih bingung Kawankan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video saya Barangkali ada yang membutuhkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh